Baik, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Dari sore hari ini saya Jose Marmoto dan juga ada Yohani Risabet yang akan menemani Anda dalam program Ngobres, Ngobrol Kesehatan. Dan topik kali ini sangat penting sekali untuk kita semua ya, khususnya karena kita pasti sudah mengalami ya bagaimana ketika kita kecil, kita mengkonsumsi yang namanya air susu ibu. Saya menduga bahwa mungkin 99,99% dari kita semua pernah mengkonsumsi air susu ibu ya. Mungkin hanya sekian persen, kecil kali ya, yang ketika lahir tidak mengkonsumsi itu karena mungkin ada banyak faktor gitu. Tapi seberapa penting sebenarnya air susu ibu ini untuk anak-anak kita, khususnya juga dalam proses pencegahan stunting. Saya sampaikan dulu Ibu Yohana. Hai, selamat sore Pak Jose. Punya pengalaman ya Bu ya? Oh, pengalaman banget. Mau yang mana? Ini kan saya open question dulu, punya pengalaman nggak? Saya nggak berani kalau terlalu... Yang pasti gini, yang pasti adalah saya 1% yang Pak Jose bilang. Oh gitu? Ya, jadi dari kecil saya tidak dapat ASI. Dari lahir tepatnya. Dan ternyata setelah besar seperti ini ya dampaknya ya. Dan memang nggak ada pengaruh untuk kita. Tapi nggak tahu nih sebetulnya, kan lucu kalau kalau saya tahu saya nggak ada dampaknya gitu ya. Mungkin saat ini terlihat tidak ada dampak. Tapi waktu saya kecil, saya berdampak. Iya, berdampak. Jadi terang dan garam Tuhan. Wah itu terlalu dong. Bukan berdampak, terdampak gitu kan. Terdampak. Jadi saya itu nggak bisa, ke daya tahan tubuh saya rendah. Jadi saya gampang sekali panas tinggi di atas 40 jam. Oh oke. Itu mudah. Dan saya nggak bisa dapat vaksin. Jadi dari kecil sampai sekarang saya tuh nggak divaksin. Karena sekali divaksin langsung seperti itu. Dan orang dulu mungkin nggak paham, mungkin juga belum ada metode. Kalau sekarang kan pakai paracetamol lah, gitu ya. Supaya anak nggak dimam. Kan dulu nggak ngerti ya orang dulu, gitu. Jadi dianggapnya vaksin itu membuat saya demam tinggi, kejang. Jadi sejak itu saya tidak pernah divaksin. Nah mungkin, mungkin. Saya nggak tahu nih secara kedokteran ada korelasinya nggak dengan air susu ibu tadi, gitu. Dan ya puji Tuhan Alhamdulillah saat ini saya sehat wa alfiat. Berada bersama-sama dengan Hatland dan Pak Hose. Nah berbicara kesehatan Pak Hose, kita jangan cuma berdua Pak Hose. Ada pakar ini yang pasti juga punya pengalaman. Waktu kecil dan sudah juga memberikan. Jadi menerima dan memberikan. Selamat sore, Dokter Kestri. Selamat sore, Kak Yul. Selamat sore, Pak Hose. Oke, Ibu. Dokter, selamat sore. Ya langsung saja nih dok, saya membaca artikel bahwa WHO juga menyarankan ya. Supaya anak-anak balita itu juga mengkonsumsi asi, gitu ya. Sebenarnya seberapa penting asi ini untuk pertumbuhan tubuh kembang anak, untuk bayi-bayi, dok? Ya, kalau kita bicara asi ya, air susu ibu itu sebenarnya sangat penting ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena dia memiliki peran yang vital dalam mencegah terutama penyakit-penyakit. Kalau kita hubungkan dengan salah satunya adalah berhubungan dengan stunting. Karena asi ini mengandung nutrisi yang lengkap dibutuhkan pada anak, pada proses tumbuh kembang si anak itu. Kenapa saya bilang penting? Nah, apakah yang lain juga, apakah yang lain nggak penting? Penting. Namun, peran asi di sini yang pertama, yang paling utama adalah untuk imunitas bayi. Karena kita tahu ya, pada masa bayi itu yang harus kita jaga adalah imunitasnya. Kenapa? Karena asi ini mengandung antibody untuk melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. Kemudian yang kedua, setelah membangun imunitas bayi adalah pertumbuhan optimal. Karena mengandung nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi juga. Yang ketiga adalah terbangunnya ikatan batin. Karena proses menyusui membangun ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Nah, ketiganya itu, asi eksklusif ini diberikan tanpa tambahan atau minuman lain selama 6 bulan hidupan pertama bayi. Jadi, ketika bayi lahir sampai 6 bulan, itu tidak dibarengin atau tidak diikuti oleh makanan tambahan yang lain. Jadi, ketiga fungsi penting itulah manfaat asi, terutama dalam pencegahan stunting. Karena kita tahu, stunting ini kan imunitasnya menurun, sehingga terjadi infeksi-infeksi berulang. Maka, pentingnya pemberian asi sangat dibutuhkan, terutama dalam membangun imunitas bayi ini. Nah, dok, tadi kan saya cerita, ini ada pengalaman saya, yang di mana saya tidak mendapatkan asi. Tadi kan dokter bilang, mempengaruhi imun. Artinya, apa yang terjadi dengan saya adalah salah satu dampak dari apa yang dokter sampaikan. Bisa disampaikan seperti itu. Benar. Kalau dulu, oke lah. Orang tua, mungkin orang tua saya nikah muda, dia tidak paham. Pernikahan dinilah ya, judulnya yang seperti kita sudah berlaku. Nah, tapi bagaimana dengan dampak di saat ini? Karena saya pernah beberapa waktu, sudah lampau sih, dengan dokter Tiwi, dengan dokter Tiwi dan WHO, kita bersama-sama ke lapangan menggerakkan program asi. Nah, di sana saya pernah mendapatkan banyak sekali orang tua yang konon baru lahir, anaknya berapa hari, sudah dikasih pisang. Katanya itu lebih sehat dan sebagainya. Apakah hal-hal seperti ini juga masih ada di lapangan? Karena itu sudah lama banget. Nah, ini saya ingin tahu nih, keadaan sesungguhnya. Apakah kan dokter juga banyak bermain di Indonesia Timur khususnya? Nah, apakah itu masih ada? Dan bagaimana sih, gitu loh. Kalau masih ada kebayang banget ya, dari zaman saya, terus... Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang, gitu kan. Nah, ini dua pertanyaan yang seru nih, dok. Silahkan, dok. Kalau kita bicara... Tadi putus... Kalau... Kak Yoh. Ya. Halo. Ya, saya dengar. Halo, halo, halo. Kak Yoh. Ya, saya dengar. Nah, gimana tadi? Terputus... Anaknya kalau dulu diceruhin ya? Kalau dulu kan, anak ini baru lahir, beberapa hari sudah dikasih pisang. Alesannya supaya... Macem-macem lah, gitu ya. Nah, itu dulu. Nah, kan dokter Kesri ini banyak bermain di Indonesia Timur. Apakah seperti ini masih berlaku, masih ada, gitu. Atau memang sudah berkurang? Nah, kalau misalnya masih ada. Satu lagi, dok. Kalau misalnya masih ada, artinya, quote-unquote ya, pekerjaan dunia kesehatan di sana, apa yang perlu dibantu, gitu. Karena kalau saya bilang kenapa-napa kan nggak enak ya, jadi halusnya apa yang perlu kita bantu, gitu. Silahkan, dok. Ya, ini agak panjang lebar kita bicara, ya. Asik. Jadi, kalau kita bicara, apa yang disampaikan Kak Yo itu, itu terkait dengan budaya. Ya, budaya culture suatu tempat. Contoh, di daerah tempat saya, mereka baru lahir. Mungkin hari pertama dikasih asih, asihnya nggak keluar. Terus, yang hari akhirnya apa digantikan? Konon, oke kalau diberikan oleh susu. Tapi ini tidak diberikan susu, hanya air putih dan gula saja. Bahkan air putih saja. Bahkan ada pisang yang dikrok, dikasih ke anaknya. Nah, terus berasumsi apabila anaknya nangis, adalah anaknya lapar. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang salah. Sementara pemberian asih itu sangat penting. Kenapa? Terutama peran ibu dalam pemberian asih eksklusif, itu sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah membangun keterlibatan emosional. Di mana ibu berperan penting dalam menciptakan ikatan batin yang kuat dengan bayinya. Nah, melalui proses menyusui tersebut. Selain itu juga, ketika kita menyusui, akan terjadi kontak fisik. Sentuhan fisik dan kasih sayang yang diberikan saat menyusui. Ini sangat penting untuk perkembangan emosional dan psikologi dari si bayi tersebut. Nah, itu pohon ibu dalam memberikan asih eksklusifnya. Nah, kemudian diikuti lagi dengan dukungan dan motivasi. Terutama dukungan dari keluarga, dari pasangan, dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan. Kenapa? Dukungan-dukungan dari ketiga ini, ini sangat penting. Karena si ibu membutuhkan dorongan dan motivasi untuk tetap konsisten dalam memberikan asih kepada bayinya. Oke? Yang ketiga adalah keberanian dan keteguhan hati. Itu yang paling penting. Yang ketiga, memberikan asih eksklusif ini membutuhkan komitmen dan keberanian. Di mana si ibu harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan tetap teguh pada pilihannya untuk memberikan yang terbaik bagi asihnya. Jadi kalau tidak keluar asihnya, jangan langsung beralih. Tapi kena komitmen dari si ibu untuk pemberian asih, makanya harus tetap diberikan. Tidak keluar berarti kan ada sesuatu yang bermasalah. Apakah si ibu yang stres, atau makanan-makanan yang dikonsumsi ibu. Maka si ibu di sini juga harus menguatkan hatinya, keteguhan hatinya dengan komitmen yang sudah dibangun untuk terus memberikan asih. Namun, di dalam peran pemberian asih eksklusif ini, tentu akan banyak tantangan-tantangan. Tantangan yang dapat menghambat apakah komitmennya tetap dijaga atau tidak. Tantangan dalam menghambat keberhasilannya ini seperti apa. Nah, padahal beberapa tantangan-tantangan umum biasanya kurangnya edukasi atau pengetahuan. Serta, sudah kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi, kurang dukungan juga. Nah, ini juga sangat berpengaruh masuk ke dalam hal tantangannya. Kemudian diikuti juga faktor sosial budaya, dan yang terakhir adalah kondisi medisi ibu. Kenapa saya katakan hal seperti itu? Karena kurangnya informasi dan dukungan dari keluarga, dukungan dari komunitas, dan tenaga kesehatan membuat si ibu itu menjadi ragu atau berhenti dalam memberikan asih. Nah, selain itu juga stigma dan tekanan sosial juga dapat menjadi kendala bagi ibu yang ingin memberikan asih eksklusif. Nah, yang ketiga saya katakan tadi terkait dengan kondisi medis ibu dan bayi. Dimana seperti ibu mengidap penyakit-penyakit tertentu, sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan asih ataupun menyusui, atau kelahiran si bayinya prematur, ini dapat menghalangi pemberian asih. Dan kendala ini memerlukan penanganan medis yang tepat. Jadi, kalau kita sudah berkomitmen, tetap jaga komitmen dalam pemberian asih. Karena banyak dijumpai juga di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil yang tingkat pengetahuannya rendah. Karena anak usia tiga hari saja, sudah diberikan pisang, diberikan alpukat. Bahkan kalau asihnya tidak keluar hari pertama, diberikan air putih dan gula saja. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang salah, yang harus diluruskan. Ya, jadi memang asih ini sebenarnya sesuatu yang sudah cukup ya dok ya, untuk bayi yang baru lahir ya dok ya. Sampai usia yang benar gitu ya, katakanlah ya. Ya, kalau kita bicara asih, ibu harus tahu dulu, karena setiap kita bicara harus ada landasannya, harus ada alasannya, kenapa. Nah, kenapa sih pentingnya asih, sebenarnya manfaat asih itu apa? Terutama dalam pencegahan stunting deh. Karena saya senang sekali nih bermain-main dengan stunting. Apa sih sebenarnya manfaat asih itu dalam pencegahan stunting? Itu dulu quote-nya. Yang pertama, kita bahas lagi tentang nutrisi optimal. Jadi dalam asih itu, mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Termasuklah di dalam asih itu ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Terkait dengan nutrisi optimal, manfaat asih yang pertama. Yang kedua adalah manfaat asih itu balik lagi. Imunitas yang tinggi. Kenapa imunitas tinggi? Karena asih mengandung antibody yang melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. Sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, manfaat yang ketiga adalah pertumbuhan optimal. Asih membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Baik secara fisik maupun kognitif dari si bayi tersebut. Sehingga mencegah stunting dalam masalah kesehatan lainnya. Nah, manfaat yang keempat, yang terakhir adalah ikatan batin. Ini nggak bisa dipungkiri. Proses menyusui, membantu, memperkuat ikatan batin antara ibu dan bayi. Dimana sangat penting ikatan batin ini untuk perkembangan emosional dari si bayi tersebut. Jadi, kalau kita bicara asih, jangan lupa juga kita harus ketahui manfaat asih ini apa. Sebagai landasan untuk tetap berkomitmen dalam pemberian asih. Nah, sebentar dulu. Aku tertarik begini. Tadi dibilangkan lebih kepada asih dan ibu dan anak gitu ya. Lalu bagaimana dengan pria nih? Ini pertanyaan yang saya tunggu sebentar ya. Dan saya sebetulnya saya kan janjian diri Pak Hose. Coba mengkoreksi dengan jawaban dokter, ada seberapa persen yang betul gitu. Gini-gini, kadang papinya tuh bilang gini, ah nggak usah lah kasih asih nanti tubuh kamu, badan kamu jadi rusak gitu. Gara-gara memberi asih kepada anak gitu ya. Asik. Suami-suami ini seringkali gitu kan. Jadi, sudah dipakai apa namanya itu, susu botol aja atau susu formula dan sebagainya. Nah, ini kan juga paham yang seringkali juga menghinggapi para ibu modern ini dokter ya. Nggak mau memberi asih kepada anak supaya bodinya tetap terjaga gitu ya. Ini curhatan seorang pria, dia mewakilkan jawab ya. Nah, gimana tuh dok? Itu adalah mitos. Bukan fakta. Oh, mitos ya. Ya, mitos. Jadi, kelenjar susu ibu itu aktif ketika si ibu hamil dan melahirkan prosesnya. Jadi, ketika proses itu berjalan, hormon-hormon yang mempengaruhi lenjar susu sehingga terjadinya proses menyusui ya, air susu ibu itu keluar, itu dipengaruhi oleh hormon-hormon yang memang sudah ada dan terjadi peningkatan ketika proses mengakhirkan ataupun ketika proses mengandung ya. Nah, kemudian mitos tersebut salah. Kenapa saya katakan salah? Payudara perempuan itu didominasi oleh sel lemut. Bukan air susu. Adanya air susu kena proses yang saya katakan tadi. Nah, justru itu tidak mempengaruhi dan itu adalah mitos karena lemak itu dipengaruhi oleh berat badan dari si ibu tersebut. Nah, semakin tinggi berat badannya, artinya berarti payudaranya juga semakin membesar. Begitu juga sebaliknya. Namun apabila terjadi penurunan berat badan yang drastis, secara otomatis juga terjadi penurunan ukuran, penurunan bentuk, dan elastisitas kulit yang berlebih. Sehingga ini mempengaruhi bentuk dari si tubuh ibu tersebut. Jadi itu tidak benar. Iya, iya, iya. Oke, mitos ternyata Buyo ya. Iya. Apakah seperti itu dalam kehidupannya Pak? Nah, menarik ya. Jadi kan gini, ini seru nih. Berarti kaitannya kalau kita memberikan asih, nggak usah takut. Tetapi logika nih, logika secara kasat mata. Kan jadi kenyal dan padat. Setelah tidak menyusui, menjadi tidak kenyal dan padat. Artinya dia harus membantu dengan olahraga dong untuk kembali badannya menjadi sempurna seperti sebelum menyusui. Bisa begitu nggak kurang lebih tanggapannya? Gimana Kak Yo? Oke. Kan tadi dikatakan... Pertanyaannya lebih rumit ya pertanyaannya ya Buyo ya. Soalnya rumit tapi mempengaruhi semua wanitas Indonesia ini. Supaya kita paham. Kalau menyusui itu ternyata memang sesuatu yang luar biasa, amazing yang memang perlu diberikan gitu ya. Dan untuk seluruh Indonesia. Jadi kan tadi dikatakan, kalau kita menyusui, pada saat kita punya susu di payudara gitu ya. Payudara itu kan sebetulnya lemak. Tapi pada saat kita punya susu di payudara, yang saya tahu adalah payudara itu menjadi kenyal dan keras gitu. Apalagi kalau jam-jam tertentu belum waktunya, itu akan sakit gitu ya. Nah ini kita ngomong kesehatan ya. Jadi jangan tolong para laki-laki, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Nah tapi setelah dia selesai menyusui, kan itu menjadi kayak balon gitu ya. Diisi jadi kenyal. Tapi begitu nggak ada susunya, dia akan menjadi lebih lembut dan akhirnya kendura. Nah apakah ini yang mungkin ditakutkan oleh kaum pria? Artinya proses ini kita harus antisipasi dengan olahraga. Artinya memang mau tidak mau kita harus menjaga tubuh kita, begitu ya dok? Bener nggak nih? Saya, ini asumsi saya, saya perlu diklarifikasi oleh seorang dokter. Ya, itu benar. Kenapa? Karena ketika kita proses menyusui, air susu itu penuh di payudara. Payudara itu kadang mengeras kalau nggak keluar ya. Itu yang sakit, nyeri kadang. Nah tapi ketika sudah keluar air susu itu, menjadi lebih lembut. Tapi tidak berpengaruh pada bentuknya. Biasa yang berpengaruh itu berhubungan dengan sel lemak yang saya katakan tadi. Yang berpengaruh adalah elastisitas kulitnya. Oke. Kayak balon dia. Kalau dia balon diisi air, dia mengembang. Begitu airnya hilang, balon itu akan menyusut. Tapi karena balon itu dia menjadi lebih lentur. Nah gitu juga dengan. Terus untuk mengatasi kulitnya itu seperti apa? Nah itulah yang butuh perawatan-perawatan. Seperti apa? Olahraga saja cukup-cukup. Kenapa? Kan di tubuh ini ada otot. Ada sel lemak. Jadi untuk membuat itu kondisi menjadi lebih baik. Jadi memang dibutuhkan olahraga dan perawatan-perawatan lainnya lah. Terutama terkait dengan tubuh ya. Jadi tapi kalau dikatakan menyusui itu buat badan jadi tidak bagus, tubuh tidak bagus itu tidak benar. Ya isi. Para wanita saat ini yang generasi muda, nggak perlu takut artinya ya. Karena baliknya akhirnya sebetulnya keperawatan kulit di payudara. Bukan kepada hal-hal yang mitos yang tadi disampaikan gitu ya. Benar. Saya mungkin mau sedikit cerita tentang istri saya nih. Saya appreciate kepada istri ya. Karena pada waktu anak kedua itu dia anaknya nggak mau ini, nggak mau menyusu gitu lah ya. Akhirnya memang selama beberapa bulan dia memompah dok. Memompah asih itu supaya keluar. Dan itu sangat, effortnya sangat luar biasa gitu ya. Karena dia komitmen harus minum asih gitu. Jadi pakai apa itu? Mesin ya? Yang pakai listrik lah. Yang pakai baterai mati-mati. Nah itu dia harus lakukan itu tiap malam, tiap pagi gitu kan. Wow untuk di stok lagi dan sebagainya. Nah pertanyaan saya, pertama adalah itu, kan itu nggak langsung ya menempel kepada mamanya ya. Apakah itu pengaruh kepada hubungan emosional itu? Tadi yang dokter sampaikan tadi. Yang kedua kan itu kan, disimpan dalam kulkas gitu ya. Itu pengaruh nggak terhadap kualitas itu sendiri? Dua pertanyaan itu dok. Yang pertama, apakah hubungan ikatan batin itu terjalin atau tidak? Kalau dipompah gitu ya. Kan itu kan kayak susu formula yang lain ya. Iya. Ikatan batin itu tetap terjaga. Kenapa? Karena kasih sayang itu tidak nampak. Tapi kasih sayang itu dirasakan. Iya. Ini romantik sekali ya Bu Yo ya. Kenapa? Karena kan ketika si anak itu, walaupun belum bisa berbicara, tapi anak itu bisa merasakan. Itulah namanya hubungan batin ya. Yang kedua, asi itu disimpan di kulkas juga, dia tidakkan basi, tidakkan rusak. Selama pengolahannya benar. Bukan berarti diolah, dimasak, enggak. Jadi ketika sudah di kulkas, biasanya direndam, botolnya itu di air panas. Bukan dimasak. Nah baru diberikan lagi kepada bayinya. Jadi hubungan batin itu tetap terjaga. Namun bukan berarti ketika si anak itu tidak mendapat asih, mendapat susu formula, tidak terbentuk kasih sayang, terbentuk. Cuma anak asih mungkin nalurinya lebih tajam kepada ibunya, daripada anak yang tidak asih. Tapi ini semua balik lagi. Tergantung pemahaman kita seperti apa. Asa, asih, asuh yang selalu saya tekankan. Dalam mendidik atau merawat anak. Itu yang penting. Kemudian, asih itu, yang tadi pertanyaan kedua, asih itu, mau disimpan bagaimanapun, biasanya kan di freezer ya, Pak Yus, disimpan di freezer, ketika mau diberikan, dikeluarkan. Jadi itu tidak akan basi, Pak Yus. Dan tidak akan rusak proteinnya, ataupun nutrisi-nutrisi di dalamnya. Selagi kita mengelolahnya benar. Biasanya direndam di air panas, diberikan langsung. Saya juga anusiasi semua, Pak. Oke. Oke. Jadi itu anjuran dokter, berapa bulan? Beranur di lebih? 6 bulan, Kak? Atau 2 tahun, Kak? Atau berapa? 6 bulan asih eksklusif, tanpa bantuan, atau tambahan makanan lainnya. Sampai 2 tahun, dianjurkan dengan makanan tambahan. Oke. Baik. Makanan tambahnya eksklusif. Gimana, Dok? Makanan tambahnya eksklusif, karena enggak boleh ada tambahan apa-apa. Enggak boleh ada tambahan lainnya. Iya, iya, iya. Oke. Aku mau tanya gini, jadi kan kalau kita berbicara asih yang, dari sisi yang tadi yang tidak langsung, atau yang langsung, tapi juga banyak sekali orang yang memberikan asih, sebetulnya berapa bulan sih idealnya? Karena saya banyak sekali teman-teman tuh, yang sampai anak umur 1 tahun, 2 tahun, gitu ya. Masih menyusui, gitu lah. Ini sebetulnya sesuatu yang wajar. Atau kebutuhan yang memang, kedua-duanya salah satu takut kehilangan, atau apa gitu. Yang ideal tuh sampai berapa bulan sih, Dok? Kalau asih eksklusif itu, 6 bulan. 6 bulan, jangan 9 tahun. Bu Yoh. Itu. Teman saya 3 tahun masih nyusuin loh. Anaknya udah 3 tahun loh. Enggak, enggak. 6 bulan eksklusif. Asih eksklusif itu 6 bulan diberikan, dengan makanan tambahan, boleh diberikan sampai 2 tahun. Tapi yang dikujibkan tetap 6 bulan, eksklusif. Itu namanya eksklusif, tanpa bantuan, ataupun makanan tambahan lainnya. Bahkan di undang-undang dan peraturan, kan juga di, ini ya, kebijakan pemerintah tentang asih eksklusif, juga sudah ada itu sebenarnya. Dimana ini mencakup yang pertama, tentang dukungan dan perlindungan, ya, tentang kebijakan pemerintah, terkait dengan asih eksklusif. Dimana, pemerintah kita ini, pemerintah Indonesia ya, memiliki komitmen kuat, dalam mendukung, dan melindungi hak ibu, untuk menyusui. Kenapa? Karena ini tercermin, dalam berbagai kebijakan, yang telah kita keluarkan. Kemudian, yang kedua, kebijakan pemerintah terkait asih eksklusif, ini tentang undang-undang, dan peraturan. Ini, nomor 36, tahun 2009, ini tentang kesehatan ya. Undang-undang nomor 35, tahun 2014, tentang perlindungan anak, dan peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian, satu lagi, nomor 41, tahun 2016, tentang pemberian asih eksklusif, merupakan bukti, keberpihakan pemerintah, terhadap asih eksklusif. Nah, selain yang tadi juga, ada program dan fasilitas, di mana, program asih eksklusif, dijalankan di berbagai, fasilitas kesehatan. Baik puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik, di mana ibu, mendapatkan counseling, dan dukungan, dari tenaga kesehatan. Terus, yang terakhir adalah, sosialisasi, dan edukasi, di mana, pemerintah gencar, melakukan sosialisasi, dan edukasi, terkait pentingnya, asih eksklusif, melalui, berbagai media, dan kegiatan promotif. Jadi, keempat, yang saya sebutkan tadi itu, merupakan, kebijakan pemerintah, terkait dukungan, asih eksklusif. Menarik ya, jadi, sebetulnya, clear, 6 bulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Tapi memang, banyak orang yang masih, berasumsi, nggak ada salahnya ngasih, karena dia tahu, sebetulnya asih, tetapi sebetulnya, pada saat anak itu, sudah 1 tahun, 9 bulan katakanlah ya, asih itu sudah bukan, menjadi peran utama, dalam imunisasi, imun tubuh anak, dan juga, menjadi peran utama, dalam tumbuh kembang ya, karena, dia sudah dapat, masukan-masukan yang lain, begitu ya dok ya. Nah, menariknya gini, dokter saya mau tanya dong, di daerah, sejauh apa sih, pengetahuan asih, para wanita di sana, dalam quote, end quote, bukan secara edukasi, kita saat ini berbicara, tetapi secara, turun temurun, misalnya ibunya, harus memaksakan anaknya asih, kayak tadi kan, ada effort dari istrinya, Pak Hose gitu ya, di mana dia mau memakai itu. kalau di daerah sendiri, berapa persen sih, yang memang, menjadi kultur mereka, kultural mereka gitu ya, atau berapa persen yang memang, mesti harus, kita gerakan gitu loh. kalau kita bicara presentasi, Kak Yoke, presentasinya ini, pasti nilainya, nggak akan sama ya, namun, kalau kita bicara lagi, di daerah ya, terutama daerah-daerah, pencil ya, mereka, masih banyak, yang asih memang, namun, mereka ini, butuh pengetahuan, yang lebih banyak lagi, tentang asih, kenapa? karena ini dipengaruhi, oleh faktor sosial budaya, yang saya katakan tadi, jadi, di mana mereka masih hidup, di dalam, satu rumah, baik itu dengan ibu mertua, maupun dengan orang tua, yang memiliki pemikiran, bahwasannya, ketika anaknya, rewel, itu adalah lapar, ketika lapar, air asinya tidak diberikan, air susu ibunya, tidak diberikan, dan tidak keluar, si bayi ini, dikasih air gula, air gula, tadi kan sudah termasuk, makanan tambahan, kemudian, tidak, bahkan ada juga, dikasih air cucian beras, air tajin ya namanya, kalau saya tidak salah, air tajin, dikasih katanya, biar bayinya kenyangnya lama, kemudian, yang ketiga, disusu lagi, kadang dengan, pisang yang sudah diberikan air, dilembutin gitu, pakai sendok, nah, diberikan juga pokat, sebenarnya ini pengetahuan yang salah, nah inilah yang harus kita luruskan, disini kita harus berkolaborasi, dengan lintas-lintas sektor, sebagai solusinya, kemudian, lintas sektor, lintas sektor tersebut, apa saja yang bisa kita gandeng, yang pertama, peran dari kesehatan, kolaborasi erat, antara tenaga kesehatan, ibu dan keluarganya, sangat penting, untuk mendukung ASI ini, karena dukungan dari keluarga, dan pasangan, itu yang sangat dibutuhkan, ketika ibu memberikan ASI, kemudian, kolaborasi lintas sektor, sosial, di mana dukungan dari komunitas, lembaga masyarakat, dan toko masyarakat, dapat membantu, meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran, akan pentingnya ASI, yang ketiga, adalah dukungan, kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah, di mana peran pemerintah, dalam memberikan kebijakan, yang mendukung, pemberian ASI eksklusif ini, sangat krusial, yang terakhir, adalah dukungan, kolaborasi lintas sektor swasta, di mana perusahaan swasta, dapat berperan, dalam memberikan edukasi, menyediakan fasilitas pendukung, dan mendukung program ASI tersebut, jadi, untuk pemberian ASI ini, kalau di daerah-daerah terpencil, itu masih pengetahuan, memang masih sangat minim, maupun, angka pemberian ASI, di desa, mungkin lebih tinggi, daripada di kota, betul, betul, kenapa, alasan ibu kota, ibu yang berada di kota, adalah, tidak sempat, waktu bekerjanya, apalagi kalau ibunya, wanita karir ya, terus, yang kedua adalah, air susunya tidak keluar, sudah ada malas, untuk berusaha lagi, jadi, usaha masih minim, tapi sudah nyerah duluan, maka dibutuhkan, keteguhan hati, dan komitmen toh, kemudian, di daerah terpencil, mereka kan masih, kalau diberikan ASI, hemat ini, iya, tidak perlu menerima, iya, apalagi susu kan mahal sekarang, kalau ibu di kota, sudah di stok saja ASI, yang penting, saya kerja tidak terganggu, saya tidak direpotkan, dan waktu saya, tidak mikir, kapan ini ASI harus dikeluarkan, nah, jadi, kalau pengetahuan, mungkin orang kota, ibu kota, lebih banyak mengetahui, tapi, hanya sekedar lewat, how to pass, tidak tahu, sudah dilewatin saja, tapi, kalau misalnya, di, pedesaan, justru mereka berfikirnya, bukan manfaat, tapi mereka fikir, mereka lebih hemat, satu, dan kedua, di daerah terpencil itu, mereka kan tidak banyak, mencita waktu, mereka kerja, kadang kan habis, dari sawah, mereka pulang, bahkan kalau mereka ke sawah, mereka mengendong anaknya, dengan kain panjang, betul, nah, jadi, presentasi mungkin, dari sejauh saya memandang, dan berjalan, lebih banyak di, pedesaan, daripada di perkotaan, oke, dok, saya mau tanya nih dok, terkait dengan kualitas asih, ya, apakah ada, grade A, grade B, grade C gitu ya, artinya gini, kualitas asih, dari, sang mama, itu ditentukan oleh apa, apakah feeding, dari makanan-makanannya, atau, kesehatannya juga, atau seperti apa dok, sehingga, ketika dia deliver, air susu ibu itu, kepada anak, itu dalam posisi yang, ya premium lah, yang bagus gitu lah, ya, jadi kalau kita bicara, air susu ibu, itu tergantung, apa yang ibu makan, namun, secara keseluruhan, beberapa jurnal, yang saya baca, terkait kandungan gizi, di dalam asih, yang pasti, asih itu, kaya akan nutrisi, penting yang dibutuhkan bayi, untuk tumbuh, kembang yang optimal, dimana, kandungannya bervariasi, disesuaikan dengan, kebutuhan, bayi di setiap fase, namun, kandungan gizi tersebut, tergantung dengan, yang ibu makan, misalnya, ibu-ibu yang nyusui, disarankan makan, ikan, kacang-kacangan, seperti tahu, limpe, dan, nah, ini mengandung, kenapa, karena ini mengandung, berbagai zat gizi, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan beberapa nutrisi penting, namun, secara, garis besar, dikatakan bahwa, per 100 ml asi, memberikan energi, untuk tumbuh, kembang, sebanyak 200 kilokalori, jadi, per 100 ml, nah, itu, terdapat 200 kilokalori, yang terbagi, atas, 4 protein, untuk pertumbuhan, dan perkembangan, jaringan tubuhnya, kemudian, ada 3,5, itu, terkandung lemak, dimana, lemak ini, sebagai sumber energi utama, untuk membantu, penyerapan protein, nah, nilai karbohidratnya, hanya 7 poin, berarti, yang paling banyak adalah, karbohidrat 7 poin, nah, disini, sebagai fungsi karbohidrat, kita ketahui, sebagai sumber energi utama, untuk membantu, perkembangan otak, jadi, asi ini, dari 4 yang saya sebutkan tadi, asi ini, sangat dibutuhkan, untuk perkembangan kognitif, otak, maka dihubungkan dengan, pentingnya asi, dalam mencegah stunting, karena kita tahu, stunting ini, sangat berpengaruh, terhadap pertumbuhan kognitif, terutama intelektualitas, yang berhubungan dengan otak, makanya, dalam salah satu, pencegahan stunting, adalah pemberian, asi, eklusif, tapi, tidak bisa, ketika bayinya lahir, sudah dikatakan stunting, dengan asi sembuh, jangan berpikiran seperti itu, karena stunting itu, adalah gangguan, tidak bisa disembuhkan, namun, dengan pemberian asi, ekslusif, mungkin, bisa mengikuti, pertumbuhan alamiah, dan pengembangan kognitif, yang alamiah, sehingga, tidak melambat, ibaratnya gini, apapun yang terjadi, ketika kita berusaha, ada atau tidak, hasilnya, namun, apabila kita, tidak berusaha, sudah pasti, hasilnya tidak ada, sama sekali, begitu ibaratnya, oke, oke, menarik ya, tapi, saya kemarin itu, melihat ya, tidak sengaja juga, di, Instagram, jadi ada, satu akun yang, tapi dalam bahasa Inggris ya, support, breastfeeding lah gitu ya, itu, menampilkan, memang kampanye-kampanye, seperti ini, tetap, tetap dibutuhkan kah, awareness, publik gitu, supaya mereka, apa, ada dukungan, kepada para perempuan, untuk, memberikan ASI, kepada anak-anaknya ya dok ya, ya, edukasi dan sosialisasi ASI, itu masih sangat penting, kenapa, karena banyak perempuan, saya perempuan juga, banyak perempuan-perempuan itu, berpikir, ASI itu hanya menyita waktu, terutama orang-orang yang bekerja, yang memiliki aktivitas tinggi, yang tinggal di kota, ASI itu sangat merepotkan, maka, dipaparin, dipaparin terus, nah, contohnya aja, kampanye media masa, kenapa, karena pentingnya, untuk menjangkau masyarakat luas, melalui TV, radio, dan media sosial, seperti yang kita lakukan hari ini, kampanye media masa, nah, kemudian, yang kedua, penyuluhan di masyarakat, ini yang selalu sering, saya jumpai di puskesmas, kenapa, seperti kali saya kunjungan, nanti ibu-ibunya, sekalian kasih vaksin, seperti polio, atau vaksin-vaksin lainnya, di puskesmas itu, melalui program posyandu, puskesmas, dan kegiatan komunitas, nah, mereka memasukkan edukasi, tentang pentingnya ASI eksklusif, nah, ketiga adalah, materi edukasi yang menarik, ini menampilkan informasi, yang mudah dipahami, secara visual yang menarik, dan testimoni, dari ibu-ibu, yang memberikan ASI kepada bayinya, nah, ini yang sering juga, edukasi ini, biasanya di media sosial, seperti TikTok, Instagram, lain sebagainya, nah, ini juga termasuk salah satu kampanye media masa, bahwasannya mendukung, untuk pemberian ASI, namun banyak yang mengabaikan juga, kemudian solusinya bagaimana, mungkin, perlu lagi kita menggandai, lintas-lintas sektor lainnya, terutama targetnya adalah, wanita karir ya Kak Ika, ke depan kita bisa bikin ini programnya, wanita karir yang sedang mengandung, agar memberikan ASI eksklusif, nah, menarik ya, artinya sekarang kan, kita belajar peran ibu, terhadap anak, tidak hanya, melahirkan, tetapi terus bertanggung jawab, dalam proses tumbuh kembang, dengan memberikan air susu ibu, yang menjadi ASI yang lain, aku sayang ibu, karena dia paling dekat sama ibunya, kita belajar juga peran pria, atau suami, yang mendampingi, istri saat melakukan, penyusuan kepada anaknya, dok, pada saat menyusui, ini, curahan hati, artinya katanya, kalau anak perempuan, dia lebih, tidurnya lebih banyak, kalau anak laki lebih rakus, kan jadwalnya, ritemnya per 3 jam, oke, nah, tapi banyak sekali, yang kita alamin, kalau anak laki, laki-laki belum 3 jam, dia sudah minta lagi, itu termasuk, kedua anak saya, nah, sehingga, kita itu kurang tidur, capek, terutama kalau malam, waktunya sudah istirahat, itu menyusui, itu sesuatu, effort energy yang, lebih capek, nyampu ngepel, beneran, lebih capek, nyampu ngepel, dan bener sekali, dan terus, dikatakan juga gini, harus makan yang banyak, supaya, ya, supaya dapat, deliver, gitu ya, nah, apakah ini menjadi mitos, makan yang banyak itu, supaya kita bisa, bisa tetap memproduksi aksi dengan baik, dan kita juga kuat di malam-malam untuk melek, karena gak kecapean, karena makannya banyak, katanya, ini mitos apa enggak sih, sebetulnya? itu mitos, makan yang banyak, tapi makan yang bernutrisi, yang bernutrisi, berarti gak boleh banyak, tapi bernutrisi ya, kalau malam, siang wami harap, harap membangun, pada saat anaknya bangun, mungkin turut-turut membantu kali ya, peran pasangan itu, sangat penting, dalam pemberian asli, sangat penting, bukan berarti perempuan yang berjuang, tapi harus ada dukungan, kalau misalnya sudah memberikan asli, kemudian melakukan lagi pekerjaan rumah, terus suaminya gak mau tahu, nah disini kan mengganggu, kesehatan jiwa juga ini, bental, ya Pak Yos, iya betul, saya tiap malam bangun ikut mijitin kaki loh Bu Yos, asik, ini suami yang luar biasa hebat, saya dapat itu tips dari seorang dokter juga, jadi dipijitin, apa itu, pundanya, punggungnya gitu ya dokter ya, supaya produknya banyak, betul gak dok? betul, itu kan lebih relax, menarik sekali gitu ya, pertanyaan saya gini dok, ya ini bisa dijelaskan bisa gak sih, tapi kan ada juga kecenderungan, dimana ibu-ibu atau orang tua, memberikan bukan air susu ibu, tetapi air susu sapi, maksudnya, apa ya, susu-susu formula gitu dok, sebenarnya, sejauh mana sih komparasinya, apple to apple nya nih dok? kalau kita bicara susu sapi, dengan susu ibu, kita bicara hubungannya kuat, dengan imunitas, yang saya katakan tadi, jadi kalau di air susu ibu, itu kan, memiliki imunitasnya yang tinggi, kenapa? karena pada asik itu, mengandung banyak antibody, yang kita harapkan, dengan imunitas si bayi ini, si bayi ini bisa terlindung, dari penyakit, dan sakit, karena di dalam imunitas yang tinggi, di dalam memiliki komposisi antibody, untuk melindungi bayi, dari infeksi dan penyakit, selain dia meningkatkan kekebalan tubuh, namun, ketika kita bicara dengan susu sapi, pada anak-anak, kita kasih susu sapi aja, pada anak-anak, kadang susu formula itu, anak-anak masih alergi, ruang pipi, merah-merah, begitu kebiasa, kenapa? alergi susu sapi, artinya apa di sini? imunitasnya tidak terbangun, sehingga menjadi turun, akibat adanya, masuknya susu itu, ke dalam tubuh si anak. Nah, itu satu perbandingan. Kedua, secara ikatan batin, mungkin terbangun, tapi tidak sehangat, dari, ketika si ibu memberikan asih. Nah, yang paling penting lagi, yang harus kita pikirkan, adalah terkait dengan, tertumbuhan optimal. Ketika asih diberikan, secara otomatis, kita sudah ketahui tadi ya, kandungan gizi dalam asih itu, per 100 mili itu, ada protein, 4, 4, kilo kalori, 3,5 kilo kalori lemak, dan karbohidrat. Tujuannya apa di sini? Hanya, asih ini kan selain kaya nutrisi, juga untuk mencegah penyakit. Dari 4 kandungan yang nutrisi, yang sangat penting, diiring lagi dengan, nutrisi-nutrisi lainnya, seperti vitamin, mineral, dan beberapanya itu, tujuhannya yang paling utama apa? Pertama, untuk, lebih menyempurnakan, tumbuh kembang dari si anak. Kedua adalah, untuk lebih, mengarah ke pertumbuhan, dan perkembangan jaringan, tubuh si anak. Terus yang ketiga adalah, membantu penyerapan vitamin, pada si anak. Yang terakhir adalah, ini yang paling utama, ini adalah perkembangan otak. Jadi, kalau kita bicara asih dengan susu sapi, itu sudah jelas berbeda. Oke. Jadi, lebih kita sarankan, kita dorong, untuk, air susu ibu, secara eksklusif. Ibaratnya, begini Pak Hos, bahasa, mesranya Pak Hos, bahasa romantis ya Pak Hos. Botol, dokter sekarang pagi ini, eh sore ini. Biar lebih bersemangat Pak Hos, awal bulan. Ibaratnya begini nih, botol mengisi perutnya, tetapi, menyusui, mengisi jiwanya Pak. Terima kasih. Wow, keren. Aku suka kalimatnya. Botol mengisi perutnya, tapi, air susu ibu, menisuh jiwanya. Menyusui jiwanya. Mantap. Top bar potop. Senang sekali nih Pak Hos, kita udah, banyak belajar. Indonesia hari ini, hotline sekalian, hari ini dalam pekan asi, yang dimulai pada hari ini, yuk kita sama-sama, saling memberikan yang terbaik, buat anak-anak kita, dan juga kalau ada di sekitar kita, yang sedang menyusui, atau lagi hamil tua, siap menyusui, yuk sama-sama kita beredukasi, dan memberikan yang terbaik, buat Indonesia emas, katanya 2045 mendatang, supaya anak-anaknya juga cerah, gitu ya, dan ini juga calon-calon, bukan Indonesia emas, setelahnya nih, karena kan dia sekarang, baru dapat asinya ya, itu kurang lebih nih Pak Hos. Terima kasih Bu Yohana, dan juga Dr. Kestri, sudah memberikan insight, tentang pentingnya, air susu ibu, untuk kesehatan anak-anak kita. Dokter sekali lagi, mungkin ada pesan, closing statement dari dokter. Boleh. Untuk ibu-ibu, yang akan melahirkan, kemudian, memberikan asi, kepada anaknya, yang kita harapkan, terus berkomitmen. Ada beberapa yang harus perlu ditanamkan, ketika kita melahirkan bayi. Bayi yang baru lahir, hanya memiliki tiga tuntutan. Apa itu? Adalah yang pertama, kehangatan dalam pelukan ibunya, kemudian, makanan dari payudaranya, dan yang ketiga adalah, keamanan dalam mengetahui kehadiran. Nah, dengan kita memberikan asi, dan mengalami proses menyusui, ketiganya sudah terpenuhi. Jadi, tetap semangat, dalam pemberian asi eksklusif. Baik. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi, Bu Yo, ya dokter. Ya, terima kasih. Pak Yo, terima kasih. never give up.